Halo teman-teman, lanjut lagi di Subnautica. Di last episode, kita udah menemukan fasilitas thermal plant-nya alien guys. Dan akhirnya dari situ, kita mendapatkan informasi satu fasiliti lagi bernama Primary Containment Facility. Di sini, dari informasi yang kita baca sebelumnya ya, ada spesimen yang imun terhadap bakteri kara guys. Semoga dengan kita ekspor, kita bisa mendapatkan vaksinnya. Nah, untuk persiapan guys, karena kemarin kita udah mendapatkan item yang bagus banget, aku udah bikinkan menjadi power cell. Ini bikinnya gimana? Ternyata, yang batu ini, batu hijau ini, itu bisa kita ubah menjadi baterai yang kemarin guys tuh. Ion baterai sama ion power cell, keren banget loh. Kapasitasnya 5 kali lebih bagus guys. Jadi kalau baterai biasa ya, kalian udah lihat tadi ya. Nah, ini nih, baterai biasa 200. Ini 1000 guys, jadi 5 kali lipat. Keren banget cuy. Aku udah taruh di Prone Suite 2 ya, tuh. 2. Dan di Cyclops 2. Baru 2-2an guys, Cyclops-nya. Ternyata cukup memahkan bahan. Makanya 2 dulu, masing-masing ya. Terus untuk base. Gue udah bikinkan juga nih, thermal plan. Daripada kita menggunakan bioreaktor kemarin guys. Yang di dalam sini. Yang ini, kita kan perlu masukin terus ya. Mending gue bikinkan thermal plan aja. Tuh, udah gue bikin disana. Dan terakhir temen-temen. Setelah ini kita akan langsung eksplor ya. Cyclops-nya udah punya module untuk nge-charge. Ketika berada di area panas guys. Tuh, kalian lihat. Udah ada module ini. Makanya disini penuh. Aku gak perlu nge-charge power cell-nya satu-satu. Itu udah langsung nge-charge sendiri guys. Oke, itu persiapannya ya. Sekarang kita lanjut guys. Pertama nih, radionya bisa dipencet. Kita mendengarkan lagi nih. Broadcast dari alien-nya. Tapi kita gak bisa baca guys. Cuma gitu doang. Yaudah, langsung aja ya. Kita bakal menuju ke tempat kemarin. Fasilitas yang thermal plan. Nah, itu tuh. Itu lava area. Kita kemarin udah pasang beacon ya. Jadi, gak perlu sulit mencarinya guys. Tinggal lurus belok kiri ke bawah. Oke, disini gue udah masuk nih. Ke area lava kemarin ya. Kita tinggal belok kanan doang guys. Nah, ini musuh-musuhnya kita lewatin aja. Tabrakin aja, gak apa-apa. Atau mau diperisaiin. Boleh juga guys. Yang kayak kecil-kecil gini ya. Nih, yang larva-larva kemarin nih. Yang menyusahkan. Mereka menyedot baterai. Nah, tinggal giniin aja nanti. Langsung lepas mereka nanti. Guys, sebentar lagi kita sampai ya. Ke area kemarin. Kalian lihat powernya. Ini kan 98 nih. Gue matiin ya guys. Dia bakal nge-charge nanti. Tuh, lihat. Jadi 99 guys. Kalau kita gak pake apapun yang disini. Dia nge-charge. Tuh, udah sampe. Nah, sekarang gini. Kalau kita baca lagi. Di... Data bank ini. Kita perlu menuju ke 1,4 km guys. Di bawah permukaan laut. Dan katanya kita hanya perlu ini nih. Mencari. Cave yang terkoneksi. Dengan area ini. Easy-nya gitu ya. Simpelnya gitu. Jadi kita perlu mencari cave. Ya, artinya kita akan export ke area bawahnya dong. Nih, gue turun. Kita akan mencari. Lobang-lobang yang. Mengarah lebih dalam ke bawah. Dari kanan deh. Kita mulai dari kanan ya. Kemarin kan kita udah ke kiri terus guys. Sekarang kita ke kanan nih. Kita telusuri ya. Arusnya ada. Ya, pasti. Apakah yang tengah ini guys? Tapi disini aku lihat gak ada tempat yang cukup besar untuk dilewati Cyclops. Oh, ada tuh. Ada tuh. Itu tuh tuh tuh. Inikah? Coba ya. Coba ya. Kita coba guys. Muat gak ini saya klopnya ini? Tuh, kecil banget tuh. Kita coba dulu ya. Harusnya udah bener nih. Kita turun terus tuh. Iya guys. Harusnya disini ya. Coba kita lihat dari atas. Nah, gini-gini. Biar enak ya. Belakang gak nyangkut. Oh, bisa. Bisa guys. Uh, bener. Bisa tuh. Tuh, kita ketemu lagi sama hantu alien. Oh, kayaknya itu dia pengen ngebantu kita guys. Dia pengen ngebantu kita. Apakah ngebantu kita membuat vaksin? Bisa jadi ya. Eh, sebentar. Di sebelah kanan apa itu? Kok gede banget guys. Gimana dia tadi? Ah, itu tuh tuh. Oh, ini yang namanya si dragon itu gak sih? Disana guys. Ada fasilitas guys. Terus aku gimana? Lewatin aja. Kita bakal diserang gak? Bisa gak kita mensecan dulu? Aku pengen scan guys. Bodo amat lah ya. Kita scan-scan aja nih. Jangan takut. Meninggal. Bentar. Kita ubah dulu menjadi nomor lima. Scan dulu ya. Tolong jangan makin menjauh bang. Gede banget guys. Kayaknya dia friendly deh guys. Loh. Gak bisa guys. Gak bisa discan. Gak bisa discan. Coba dari depan ya. Nah, loh. Nah, loh. Oh, bisa, bisa. Oh, si dragon leviathan. Itu namanya guys. Kita gak cukup cepat untuk mengejar. Kecepatan berenangnya guys. Kalau gak pake seaglide. Kok dia gak ngamuk ya? Aduh, gak bisa guys. Cepat banget. Ya, sudahlah. Kita tinggalkan dulu. Ada hal yang lebih penting ya. Kita bakal menuju ke fasilitasnya dulu deh. Nah, itu tuh. Eh, kenapa gak bisa ya? Aduh, ini nih. Kalau gak bisa tuh ada ini pasti. Gak bisa lagi guys. Ah, ini kita aktifkan shield. Tuh, gak bisa kan? Gak bisa nempel anda. Jadi intinya ketika ini gak bisa dijalani, pasti ada yang nempel. Nah, udah sampai. Bisa gak masuk ya? Kayaknya gak bisa deh guys. Ya udah parkir disini ya. Gue naikin dulu. Gak bisa masuk itu. Mesin-mesin. Matiin aja mesinnya. Oh iya, pake pronsuit. Ngapain gue turun ya? Pake pronsuit, pake pronsuit. Disini suhunya 70 derajat guys. Panas banget ya. Kira-kira disini ada apa ya? Benda apa ini? Gak bisa dimasukin juga. Dan gak tau ya. Gak tau juga kita fungsinya apa. Yaudah, masuk sini aja kita. Nah, udah masuk kita guys. Untuk tablet. Aku udah siapin ya. Dua yang biru, dua yang purple. Siapa tau perlu guys. Ini bukan air lagi kan? Oh iya, betul. Tuh bener. Baru aja dibilang. Ini perlu biru ternyata. Untung gue udah bikin satu lagi tambahan biru ya. Ini dibawa. Oh ada lagi guys. Wow. Otomatis nyala temen-temen. Menarik banget ya. Nah, banyak robot-robot lagi. Oh bener guys. Disini tempat untuk bikin vaksin katanya. Tapi, programnya di terminated. Gara-gara ada leviatan. Si emperor itu kali ya? Yang ini, yang lepas. Nah, ini bisa ditambang kan? Oh, nurun dia. Thank you, thank you. Eh, tumen kok dikit guys. Di tempat kemarin itu thermal plan banyak banget ya. Oh, kayaknya. Ini bakal unlimited guys. Ion cube pabrikator. Bener. Tuh, dia membuat lagi ya. Kita scan dulu yuk. Ion cube pabrikator. Bener guys. Dia mengambil power dari thermal plan dan menghasilkan ion cube. Oke, oke. Kita scan-scan dulu ya. Kalau gue lihat, disini kita bisa ke atas. Terus bisa ke situ. Jatuh, sorry, sorry. Kanan dulu ya. Nah, ini di scan-scan dulu aja guys. Alien object. Yuk, silahkan yang mau baca. Crescent artifact. Jadi, mereka menggunakan implant ini di lepihatan-lepihatan guys. Jadi, mereka bisa men-tracking ya. Pergerakan mereka. Nih, unusual box nih. Box yang bentuknya tidak kita ketahui nih. Organic matter partikulator. Mengandung radioaktif katanya. Empty case. Loh, bisa di scan juga guys. Empty case. Oh, bukannya empty. Ada bot. Nanobot. Kecil banget. Jadi, kita nggak kelihatan guys. Wih, ini canggih banget ya. Alien technology nih. Satu lagi nih. Ini kayak chip komputer nih. Translation device. Oke. Menyimpan data linguistik lebih dari seribu bahasa teman-teman. Wow. Ini, ini nggak nyerang ya. Eh, kemarin nyerang. Sekarang nggak nyerang dia. Yaudah, sekarang aku coba kesini dulu ya. Ini kira-kira tempat apa nih? Waduh. Sepertinya bakal jadi labirin guys. Kanan, kiri. Oh, kayaknya itu portal. Ah, bener-bener-bener. Kayaknya yang disini-sini itu portal semua ya. Oke, menarik. Artinya disini terhubung kemana-mana guys. Banyak nih portalnya nih. Ini satu. Itu mungkin dua. Itu tiga. Nah, itu tiga lagi. Enam dong. Banyak banget ya. Aku mau ambil... Ijo-ijo. Aduh, dia kok nggak mau turun ya. Gimana cara nurunin si prone speednya guys? Nah, gitu bang. Aduh, cuma ada tiga. Yaudah, yuk. Kita coba dulu kesini ya. Kita pastikan dulu semuanya. Gue scan. Ini dulu guys. Ada bentuk kayak yin yang... Alien carving. Oh, kalau dari sini teman-teman. Alien itu sudah mengunjungi bumi di... Tahun 4 century BBC ya. Dan mempengaruhi filosofinya. Teknologi filosofi di Chinese. Wih. Keren. Ada lore-lore-nya gitu juga ya. Ancient Earthblade. Tuh, baca guys. Nih, gue scan-scan ya. Alien statue. Circular object. Ini kayak gear nih. Gear jaman dulu nih. Hologram ternyata. Bukan gear ya. Satu lagi. Ah, ini tablet. Kayak tablet biru-biru itu guys. Mirim nggak? Ya, gitulah. Jangan lupa makan minum ya. Aku bawa kok satu. Nah, gitu. Let's go. Kita akan... Ya, nyalakan satu mungkin ya. Portal-nya. Buat ngecek aja guys. Eh, ini beda nih. Oh, beda-beda. Beda guys. Beda guys. Ini apa ini? Kayak taman. Aquarium. Yaudah, kita langsung baca aja ya yang ini ya. Ventilation control. Oh, gue tau guys. Ini itu kayaknya berhubungan sama ventilasi. ventilasi yang di itu ya. Di atas permukaan ini loh. Tanah di bawah laut itu. Setikan lagi ya. Jangan ada yang kelewat di scan. Coba kita baca lagi. Oh, ternyata ceritanya itu guys. Ini kan pipa nyedot air tuh. Ternyata ada ikan yang kesedot. Paper tuh. Yang mata-mata satu itu ya. Nah, itu dia. Ikan ini... Katanya mengandung NG42. Yang bisa menghambat perkembangan bakterium. Begitu. Kita lanjut. Udah kan harusnya kan? Nah, kesitu tuh. Ke bawah tuh. Ini dia bagian bawahnya guys. Belum ada yang bisa di scan lagi. Terus itu fungsinya buat apa ya? Disimpen di mana dia? Tuh, ke bawah lagi dia. Gak ada ya. Yaudah guys. Kita naik lagi kalau gitu. Nah, sekarang kita kesini ya. Kita akan coba satu-satu. Ini harusnya portal juga nih. Betul guys. Ini portal juga. Masukin aja ya. Coba kita lihat. Nembus kemana nih. Nah. Ini. Oh, nebus ke go yang pernah gue temukan. Coba aku nyalakan bikinnya. Beacon portal yang pernah gue bikin itu. Bener gak sih? Oh, beda guys. Beda, beda, beda. Yaudah, gue tandain dulu ya. Sebelum kita balik. Kita tandain dulu. Aku bawa beacon 2. Biar nanti tau tuh. Ini dimana portalnya. Nah, ini. Kita tandain dulu. Kita tandain dulu guys. Beacon 1. Eh, gak kepencet. Eh, udah ya. Oh, ini. Portal lagi. Gue gak tau nih. Pokoknya namain aja portal ya. Atau kita namain portal 2 gitu. Biar gak bingung. Nah, portal 2. Harusnya itu fungsinya ya. Ketika kita explore. Pengen pindah-pindah tempat. Bisa gunakan portal. Ya, tapi sayangnya ini ya. Jalan kaki. Kita gak bisa masukin ini. Masukin cyclops guys. Gak muat. Oke, kita lanjutkan. Dua ruangan. Tiga ya. Tiga ruangan sudah kita explore nih. Tiga ruangan sudah kita explore. Sekarang kita maju. Eh. Apa itu guys? Oh, ada api. Oh, di luar. Bisa sampai masuk ke dalam gitu ya. Ah, ini nih. Yang ini dulu ya. Oh, portal juga ini. Portal juga guys. Nah, portal juga. Yaudah lah ya. Gue nyalain aja dulu. Kita gak usah lihat kemana tembusannya. Soalnya gak cukup juga bikinnya guys. Bikinnya cuma ada satu lagi. Tidak cukup. Artinya sebelah kiri udah ya. Let's go. Kita ke sebelah kanan guys. Nanti terakhir ke tengah ya. Itu harusnya portal. Gue yakin itu portal. Mestinya kita ke tengah ya. Yap, betul. Itu portal lagi. Dan disana juga portal. Ada empat portal ya. Yang beda pasti yang tengah ini guys. Nah, beda cuy. Biological archive katanya. Menyimpan 40 telur guys. Ada berbagai macam telur. Yang disimpan sama mereka nih. Ada yang bisa kita ambil gak? Ada yang bisa kita ambil gak? Gak ada yang bisa. Nah, ini telur apa nih? Itu guys. Gak bisa ya. Gak bisa diambil. Oh, ini nih. Bisa gak ini? Gak bisa juga. Tidak bisa diambil temen-temen. Gua udah keliling guys. Gak bisa diambil. Yaudah, kita baca aja nih informasinya. Dimana itu? Si Emperor Leviathan Research Data. Satu. Makanan dan pencernaannya. Research dari alien ini menunjukkan bahwa si Emperor ini guys. Walaupun ukurnya gede. Tapi dia makan mikroorganisme. Reproduksinya. Menghasilkan telur ya. Oke. Tiga. Enzim P2. Ternyata di perutnya si Leviathan ini guys. Dia mengandung enzim P2 tadi tuh. Yang menghambat bakterium ya. Paham, paham, paham. Makanya disini ada kemungkinan kita bisa menggunakan Leviathan itu guys. Untuk membuat vaksin. Oke, oke. Lanjut ya. Guys, disini airnya udah mau habis. Kayaknya aku balik ke Cyclops dulu ya. Sebelum kita menuju ke lokasi yang di tengah. Oke, oke, oke. Nah, BTW ini udah jadi lagi guys. Unlimited ini ya. Oh ya, sama atas ya. Bisa ke depan sama atas nanti. Tapi yang jelas gue bakal balik dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Aku udah bawa ini ya. Dua minum sama dua makanan guys. Biar kita gak bolak-balik lagi ya. Tablet apa? Oh, tablet biru. Untung gue bikin dua guys. Pas banget. Kira-kira ada tablet apa lagi nih? Takutnya perlu tablet biru lagi ya. WD. Tempat apa ini guys? Wah, bisa nyelam ya? Nanti dulu. Oh iya, bawa itu dong kalau mau nyelam. Kita bawa peran suite kalau mau nyelam. Guys, langsung mau nyelam. Let's go. Ada apa di sini? Oh ini guys. Yang hantu itu. Matanya empat kan? Bener-bener. Sama-sama. Dia bisa bicara guys. Ini apa namanya? Si Emperor bukan guys. Nah terus kita disuruh ngapa nih? Dia pengen main kah? Ini gue turun nih ya. Oh, gede banget ya. Ini tempat. Tempat ininya nih. Rumahnya nih kayaknya nih. Apakah ini puzzle guys? Gue gak tau. Ah, kes itu kali ya. Sesuatu yang mencurigakan nih. Oh, ini telur. Ada telur guys. Empat telur. Di Emperor X. Scan dulu, scan dulu. Terus langsung baca ya. Tuh, ini dia guys informasinya. Silahkan dibaca dan dipahami. Jadi ini informasi mengenai telur si Emperor ya. Oke. Bisa diambil gak? Inkubator. Ini inkubatornya ternyata. Kacing enzim. Oke, oke. Kita gak bisa ya. Gak bisa diambil guys. Sayang sekali. Terus kita harus kemana nih? Coba aku naik ke sini ya. Ini kayak ada portal yang rusak. Oh iya bener. Rusak guys. Gak bisa ya. Gak bisa kita benerin. Kemudian kita harus kemana? Tapi ada satu ruangan lagi kan tadi kan? Yang belum kita kunjungi. Aku sambil lihat-lihat dulu ya. Kita baca lagi nih. Ini yang tadi ya percakapan kita sama si... Si... Si Emperor ya. Ternyata di sini ada jalan guys. Nih dari situ ke sini ya. Terus... Kita harus kemana? Nah ini apa nih? Ada ruangan. Gua kira portal yang di bawah loh. Ternyata portal yang di sini. Wait, wait. Sebentar. Kita cek-cek dulu nih. Cek-cek dulu lagi. Ternyata kita gak diganggu sama si Leviathan itu ya. Dia baik guys. Malah pengen ngebantu. Yaudah yuk. Langsung aja yuk. Kira-kira itu kemana? Dan ini... Bisa di scan lagi gak? Tuh bisa guys. Bisa di scan. Aquarium pipe access point. Kita gak bisa masuk sini ya. Tapi untuk ikan-ikan kecil itu dia bisa guys masuk situ. Menarik gak tuh? Dia bisa keluar ya. Oh ternyata di sini dikasih satu nih. Tuh dikasih satu guys. Bisa gak pake ini ya? Coba ya. Oh bisa. Oh balik lagi. Oke, oke, oke. Ternyata dia balik lagi ke sini guys. Kita lanjut ke sini dulu temen-temen. Yuk, kita baca ya. Enzim 42 Project Data. Nah, ini nih harusnya nih. Bener guys. Jadi, enzim 42 ini tadi itu bisa menghambat bakteri kara. Dan diproduksi oleh Leviathan yang di bawah sana itu. Itu dia informasi yang sangat penting. Ini kemana ya? Ini apa nih? Fetus, fetus. Si Emperor fetus. Oh, ini anaknya nih. Jadi anak ini guys diambil dari telur ya. Dari telur. Secara paksa kayaknya. Nah, ini apa nih? Nah, ini casingnya nih. Casing telurnya. Tuh, casing telurnya ya. Diambil guys. Kasian banget ya. Coba cek-cek lagi. Adakah yang lain? Ini kosong. Sebelah situ kosong juga. Guys, cuma gitu doang guys. Nah, terus kita harus ngapain guys. Udah kita kunjungin semua. Ini cuma informasi-informasi doang. Belum ada teknologi yang terunlock. Kayaknya kita harus... Ini guys. Ada sebuah puzzle tuh di bawah sana ya. Iya, kayaknya itu puzzle guys. Mestinya ada yang harus kita selesaikan di sini. Coba ya. Gue akan cari-cari dulu guys. Kita keliling-kelilingin dulu. Oh, ini. Kocak. Harus dimasukin ternyata guys. Hehehe. Ah, itu dia. Insert hatching enzim. Ini telurnya semua guys. Seperti ini. Wih, dia. Sudah lama di sini. Ternyata baik guys. Dia guys. Tuh. Dia tahu kita perlu paksin itu. Temen-temen. Dibersihin sama dia guys. Kayaknya di sini deh. Aku punya ijo-ijo gak? Aduh. Tidak punya ijo-ijo. Pocok banget. Jaudah guys. Gue naik dulu. Gue bakal ambil ya. Di mana sih tempatnya? Gue lupa. Untung ada ini unlimited ya. Ayo turun yuk. Lanjut guys. Wih. Kayaknya bentar lagi kita ini tamat guys. Harusnya ya. Setelah kita menemukan vaksin. Kita tinggal matiin. Senjata yang kemarin kan. Iya. Kita bentar lagi tamat guys. Kemana ya? Ke. Oh itu. Itu depannya. Kayaknya telurnya ini tersisa lima guys. Gak ada lagi telur selain ini ya. Maybe. Oh iya. Kita harus kesana ya. Sorry. Kita harus kesini. Yuk nyalain. Oh iya. Diambil dulu. Masuknya kesini dia. Nah itu. Banyak banget ya. Portalnya kemana-mana ini. Makan. Minum. Ini juga portal. Untuk keluar guys. Dikasih temen-temen. Hatching enzim. Ini ya. Untuk netasin lima telur ini. Wih. Menarik banget guys. Tadi kita dapet informasi ini. The Sea Emperor's Life Cycle. Life Cycle kehidupannya gimana gitu ya. Jadi setelah gue baca. Mereka ini seneng hidup berkelompok guys. Tapi ketika. Makanan sudah menipis. Nah mereka bisa berpisah ya. Untuk membikin kelompok baru. Tapi makanannya unik loh. Mikroorganisme ya. Yuk kita masukin guys. Eh itu dimana ditaruhnya ya. Di dalam sini kah. Oh pabrikator. Itu blueprint mestinya. Betul guys. Tapi kayaknya gue udah pernah. Scan-scan semua ya. Oke berarti itu. Objektif kita berikutnya guys. Tapi yang jelas. Sampai sini dulu temen-temen. Game play di Subnautica. Karena kayaknya untuk mencari itu. Kita perlu eksplorasi lagi ya. Ke beberapa tempat sih harusnya. Kita akan lanjutkan di next video temen-temen. Sampai ketemu.